Halo teman-teman, perkenalkan saya Nova Lelrusia dan selamat datang di Study with Nova Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang mungkin banyak teman-teman yang belum tahu bahwa AWS sudah menyediakan lab hands-on atau beberapa lab, beberapa uji coba gitu kalau misalnya teman-teman tertarik untuk belajar tentang AWS atau Cloud Computing dan gratis sekarang AWS sudah menyediakan AWS Educate nah dulu, jaman 2015-2020 AWS Educate itu tidak gratis jadi baru tahun 2021 ini AWS Educate itu gratis nah sebelum itu saya akan menjelaskan kayak gimana sih AWS Educate itu jadi semoga bermanfaat ya oke, kita coba gini, ini caranya AWS Educate nah, AWS Educate ini disini, jadi ini sudah free coba saya cek dulu, gini gini nih, build your clothes at your own pace and your same and fully free oke, kita teman-teman register now untuk bisa register oke, ini kayak gini lalu tinggal ini teman-teman learn code atau hire for my company kita pilih yang learn code skill setelah itu teman-teman masukkan akunnya gitu oke, ini misalnya saya teman terus misalnya country, Indonesia oke, Indonesia terus birth month, birth year email, terus registration tinggal i'm the robot dan ini kayak gitu oke, saya akan menuliskan ini data-data ini lalu kita akan lihat bareng dalamnya kayak gimana ya nah, setelah itu kita masukkan ke email terus kalau misalnya dari kita kasih email kita ya terus verifikasi dari email setelah itu kita harus menunggu selama 5 hari gitu teman-teman jadi, saya nggak tahu sih apakah di yang nanti aplikasi kita atau kita yang mendaftar itu diterima atau tidak gitu teman-teman jadi, kalau misalnya keterima ya, kita bisa menggunakan AWS educate ini untuk belajar kalau misalnya nggak keterima ada sih tempat-tempat lain dimana kita bisa belajar code computing di AWS contohnya yang tadi skill builder besok saya akan bikin tutorialnya oke, gitu aja teman-teman yang bisa dapat saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah oke, yang ini tadi saya sudah apa ya mendaftar AWS educate terus sudah meng apa ya registasi dan sudah diterima kita tinggal meng-set passwordnya yang password kita untuk bisa login oke, saya akan masukkan passwordnya dan itu aja nanti kita akan lihat dashboardnya yang sekarang ya AWS educate yang sekarang soalnya kalau AWS educate yang dulu itu tuh benar-benar sama kayak konsolnya AWS itu teman-teman jadi kayak beneran sama persis cuma bedanya adalah dia tidak ada cloud front cloud front tuh yang mendistribusikan mendistribusikan sesuatu atau misalnya video yang jauh lebih dekat misalnya video kayak atau file jauh lebih dekat kepada penerima kayak gitu sih sebenarnya sistemnya cloud front oke saya akan ketik dulu oke dalamnya WSD educate kayak gimana ya oke ini sudah kita kelihatan kita bisa memilih semakin pathnya jadi teman-teman sudah asik nih sudah tidak perlu risau lagi untuk memilih jalan-jalan apa yang pengen teman-teman dapetin bisa ini development ada machine learning teman-teman yang suka machine learning atau foundation atau console nya gimana ini yang lebih advanced jadi ini ada cool skill basic ada lebih advanced nya seperti engineer develop engineer selama 35 jam ada juga gimana caranya persiapan amazon AWS tetap gitu teman-teman jadi ini sudah asik banget sudah asik banget ini oke saya mau yang karena ini bisa belajar di twitch kayak video ya kan ya Alexa saya mau coba ini popular kursian lab builders lab oke mau coba mau coba yang devops engineer aja ya coba kita lihat continue oke kita lihat ya ini salah satunya aja example soalnya dulu AWS educate gak kayak gini beneran kayak kita harus kita harus ada gurunya wah oke bener jadi AWS educate sekarang bener-bener sama kayak AWS academy beneran kayak gini kita punya account display story terus disini ada modul dan quiznya harus diselesaikan ada labnya juga ada ada teorinya juga oke deh mantap beneran ini persis kayak AWS academy nah gitu teman-teman dijelasin klip klip next oke deh itu aja ya teman-teman silahkan di eksplor sendiri silahkan dicoba AWS educate itu gratis kalau akademi itu tidak gratis kalau AWS academy itu harus ada apa ya kampus bekerja sama dengan AWS dan menyediakan itu ya lab-labnya gitu kalau misalnya AWS educate ini free bagi teman-teman yang sudah punya KTP di atas 13 tahun pun boleh untuk belajar cloud computing gitu aja teman-teman terima kasih banyak atas perhatiannya dan kalau misalnya ada yang ditanyakan atau pengen tutorial-tutorial baru juga di AWS nanti saya akan jelaskan perlahan-lahan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati